Viral gol tendangan bebas mesi lewat Lille, bisa bikin patah kaki. Paris Saint-Germain, PSG, menang dramatis atas Lille dengan skor 4-3 pada Laga Pekan ke-24 Liga Perancis di Stadion Parc des Princes. Minggu, 19-2. Lionel Messi menjadi pahlawan PSG usai mencetak gol penentu kemenangan lewat tendangan bebas pada menit ke-90 plus 5. PSG menang 4-3 atas Lille. Bukan hanya jadi pahlawan kemenangan PSG, namun teknik cara mengeksekusi tendangan bebas mesi saat mencetak gol juga viral di media sosial. Teknik tendangan bebas Lionel Messi memang diketahui sangat sulit dan berisiko cedera engkel. Messi biasa mendorong pinggulnya ke arah kanan. Kemudian dia menendang keras bola dengan kaki kirinya. Sementara engkel kaki kanannya menekuk untuk menopang berat dari manuver luar biasanya itu. Teknik tendangan bebas mesi ini kembali viral usai dirinya mencetak gol lewat free kick saat PSG mengalahkan Lille. Rekan setimnya Sergio Ramos tak kuasa menyembunyikan kekaguman kepada Lionel Messi yang sukses mencetak gol tendangan bebas cantik saat PSG sukses bungkam Lille. PSG sempat tertinggal 2-3 pada lanjutan Liga Prancis yang dimainkan di Stadion Parc des Princes, minggu kemarin waktu setempat. Namun, Les Parisiennes berhasil membalikkan skor di menit-menit akhir. Kylian Mbappe lebih dulu menyamakan skor 3-3 pada menit ke-87 sebelum Messi membawa PSG berbalik unggul 4-3 sekaligus memastikan kemenangan tim raksasa Prancis tersebut. Gol Messi terasa spesial karena tercipta lewat tendangan bebas cantik. Terlebih gol tersebut terjadi di masa injury time. Selepas pertandingan, Ramos yang larut dalam kegembiraan memeluk hingga menggendong Messi. Ini merupakan pemandangan yang tak biasa bagi kedua pemain.